Dan tabarok berasal dari kata al-barakah. Al-barakah artinya kasurokhairuhu, yaitu banyak kebaikannya. Maksudnya Allah secara zat, Allah zat yang sempurna, yang maha baik. Penuh dengan keagungan, penuh dengan kebaikan. Dan diantara dampaknya, Allah mencurahkan kebaikan kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya. Makanya Allah disebut juga dengan wahibul barakah, yaitu yang memberi keberkahan. Karena dia adalah tabarok, zat yang maha berkah, yang maha agung. Dan dia juga yang berhak untuk memberikan keberkahan dan kesucian dan kebaikan. Dia memberikan keberkahan kepada siapapun yang dia kehendaki. Karena dia adalah tabarok. Sebagian makhluk-makhluk Allah berikan keberkahan. Seperti kota Mekah, kota Madinah dijadikan berkah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti masjid tempat yang berkah. Kemudian juga orang mu'min adalah manusia yang berkah. Kemudian contohnya sebagian buah-buahan seperti buah zaitun, buah yang berkah, buah korma adalah buah yang berkah. Intinya Allah subhanahu wa ta'ala adalah tabarok, zat yang maha berkah. Dan dia yang memberikan keberkahan kepada siapa yang dikendaki. Selamat menikmati. Selamat menikmati.